Halo sahabat BMC Nah oke untuk di video kali ini Saya akan memproses bahan on the rock lagi ya Nah kebetulan saya ada beberapa bahan Sancang on the rock Nah jadi ini salah satunya teman-teman Jadi mungkin ada sekitar 4 atau 5 bahan on the rock yang saya proses ya Nah ini sudah cukup lama saya tidak pernah rawat Dan disini sudah terlihat ya Jadi sebentar Nah oke ini sudah dekat ya Nah ini sudah kawatnya sudah sampai masuk ke kulit teman-teman Atau ke kambium Nah untuk gayanya sendiri sih disini Ya apa ya Yang ngikutin kesenangan aja Nah jadi ngikutin kesenangan saya sendiri Jadi kalau yang hal kayak gini Gaya-gaya bonsai seperti ini tuh Ya sesuai keinginan ya Yang namanya ekspresi daripada si pembuatnya Atau mungkin imajinasi daripada si pembuatnya seperti itu Nah karena saya juga Sangat senang dengan bahan-bahan on the rock ya Jadi ya saya bikin sesuka hati Nah ini nantinya bisa dipakai untuk hiasan di rumah Dan dikonteskan pun mungkin bisa saja gitu Yang penting Apa namanya Sesuai nanti untuk Alur gerak Di samping itu juga Penempatan gitu ya Nah untuk karangnya ini Sebenarnya dulunya saya Apa namanya karang Pohonnya ini agak sedikit tegak ya Nah kan tetapi ini Karena disini tuh Apa namanya Untuk bagian karang Bawahnya ini agak Terlalu di bawah Jadi ini pohonnya Agak rebah ya Jadi kalau menurut Di alam Atau drama alamnya Pohon yang ada di alam Seperti itu ya Nah mungkin kita Saya itu Atau kita ibaratkan ini adalah Tebing teman-teman Nah jadi Kalau sudah ada tebing seperti ini Apalagi ada melengkung Seperti ini ya Nah ini Apalagi ada melengkungnya Seperti ini Oke sudah Jadi Ini kan ada tekanan Kesini teman-teman Ada tekanan ke arah kanan Nah jadi Sesuai dengan Apa namanya Kondisi di alamnya Otomatis pohonnya Tertekan kesana Karena ada tekanan dari sini Jadi dia rebah kesini Nah seperti itu Nah setelah rebah Dia akan Apa namanya Membangun Mahkota lagi Atau mungkin Mencari matahari Seperti itu Jadi dia menumbuhkan cabang Disini ya Nah ini Dia menumbuhkan cabang disini Dia tetap mengarah ke atas Nah pohon itu semua Mengarah ke atas Seperti itu ya Nah kalau menurut di alam Seperti itu ya Tetapi disini Ada Selentingan Seperti ini Dan nantinya pun Ini akan ada Mengarah ke atas Dan juga Ada semi mahkota Disini Nah ini ekornya Seperti itu Nah oke teman-teman Intinya Kita Menuangkan seni Itu tidak ada Batasnya teman-teman Nah apapun yang kita Proses Apapun yang kita Pengat Jadi itu ya Disesuaikan dengan Kemauan Atau mungkin Kesenengan sendiri Nah itu Itu untuk buat Koleksi Seperti itu Nah jadi kalau misalnya Untuk di kontes Atau mungkin Di pameran Itu ya memang Sudah ada Ketentuannya Ada aturannya Ada pakemnya Seperti itu Nah jadi Bonsai seperti ini Ya ini Mengikuti Apa namanya Kita membuat Sesuai Dengan Kesenangan kita Seperti itu Nah jadi Disini saya akan Memproses Apa namanya Ini Membuang Cabang-cabang Yang tidak saya Pake Begitu juga Membuka Untuk Kawatnya Teman-teman Nah oke Kita lanjut Ke prosesnya Nah oke Kita buka dulu Kawatnya Teman-teman Oke teman-teman Ini sudah Selesai ya Membuka kawatnya Nah kita Sekarang Akan memilih Cabang ranting Yang tidak Saya pake ya Nah kebetulan Disini Saya menginingkan Kita lihat dari Batang ya Nah saya menginingkan Ini ada Gerakan menurun Seperti ini Nah disini Ada pertumbuhan Cabang yang cukup Subur teman-teman Nah jadi Cuman sayangnya Ini jaraknya Terlalu dekat ya Terlalu mepet Ini nanti Kalau seandainya Setelah Proses perhantingan Ini Ini akan Ngumpul Seperti itu Jadi satu ya Jadi tajuknya Tidak jelas Nah kalau Seperti ini Sebaiknya kita Buang aja Teman-teman Oke Nah ini Disini nanti Akan membuat Kumpulan tajuk Ya dari Tunas ini Juga Akan membuat Apa namanya Simimah kota Disini Nah untuk Cabang ini juga Ini Cukup subur Teman-teman Nah ini Kita buang Kita sisakan Sedikit aja ya Oke Kalau yang Di atas ini Untuk di jalur Mahkotanya ini Ini cukup subur Teman-teman Dan ini Seharusnya Saya Gerakkan Kesini Sedikit ya Jadi kalau Sesuai Apa namanya Pohon di alam Karena ini Ada tekanan Dari Arah kiri Ini seharusnya Agak kurus ya Ini seharusnya Agak kurus Teman-teman Yang subur Justru yang kesini Oke Kita belajar ya Belajar untuk Memahami Daripada Gerak Begitu juga Menyesuaikan Dengan Pohon di alam Oke Kita potong aja ya Untuk Yang Ke arah Ke kiri Ini Kita potong aja Kita sisakan dulu Sedikit Nah oke Karena Saya akan Pakai Tapak depannya Dari sini Teman-teman Dan ini Kita Pelajari Kita Baca ya Untuk gerak dasarnya Nah ini Ini sudah Jelas Menutupi Daripada Alur ya Alur gerak Kemah kota ini Karena Kalau ini Yang saya pakai Ini terlalu Dekat jaraknya Dengan ini Dari kemarin Konsepnya Saya pakai Yang ini Teman-teman Nah Jadi Kita Buang aja Ya Meskipun Ini Tumbuhannya Sangat subur Kita Buang aja Dan nanti Biar Alur nutrisinya Biar Fokus ke Arah Makota ini Dan Begitu juga Cabangnya Ini Oke Kita Buang aja Nah Kalau Seperti ini Kan Jelas Ini Tetap Ada Gerakan Kesana Teman-teman Gerakan 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 Pohonnya Fokus Ke Arah Ke Kanan Ya Ini Mungkin Saya Pendekkan Aja Ada Lagi Terlalu Tinggi Oh ya Lupa Ini Ada Pertumbuhan Sangat Subur Sekali Di Bagian Pangkal Teman-teman Nah Ini Ini Sangat Merugikan Kita Buang Aja Kita Potong Aja Tengah Tengah oke sahabat BMC seperti ini dulu proses yang saya lakukan terhadap sancang on the rock nah jadi cukup sampai disini dulu ya untuk perjumpaan kita proses belajar kita dan sampai ketemu di video-video selanjutnya semoga bisa bermanfaat ya apa yang saya bagikan dan bisa menghibur teman-teman semua oke salam BMC bonsai mania channel